Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 7. Yesus menyembuhkan seorang hamba. Ketika Yesus selesai mengatakan semua itu kepada orang banyak, ia pergi ke kota Kapernaum. Di sana ada seorang perwira yang hambanya sakit parah sehingga hampir mati. Perwira itu sangat sayang kepada hambanya. Ketika ia mendengar tentang Yesus, ia menyuruh tua-tua Yahudi bertemu dengan dia. Meminta kepadanya untuk datang dan menyelamatkan jiwa hambanya. Ketika mereka datang kepada Yesus, mereka memohon kepadanya untuk datang. Mereka mengatakan, Ia patut mendapat pertolonganmu, sebab ia sangat mengasihi bangsa kita dan dia membangun rumah pertemuan kami. Jadi Yesus berangkat bersama mereka. Dan ketika ia sudah dekat ke rumah itu, perwira itu mengutus beberapa orang temannya untuk mengatakan kepada Yesus. Tuhan, tidak perlu bersusah-susah. Aku tidak pantas untuk mendapat kehormatan menerimamu di rumahku. Itu juga sebabnya aku tidak berani datang kepadamu. Ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Aku sendiri adalah bawahan dan ada pula prajurit di bawah perintahku. Jika aku katakan kepada seorang prajurit berangkat, maka ia berangkat. Jika aku katakan kepada prajurit lain datang, maka ia datang. Jika aku katakan kepada hambaku, lakukan ini, maka ia melakukannya. Ketika Yesus mendengar itu, ia heran. Dia berbalik kepada orang banyak yang mengikutinya dan berkata, Aku berkata kepadamu, belum pernah aku menemukan iman yang sedemikian di Israel. Ketika mereka yang diutus itu kembali ke rumah, mereka menemukan hamba itu sudah sembuh. Yesus membangkitkan orang mati. Kemudian Yesus pergi ke kota Nain. Pengikut-pengikutnya serta rombongan orang banyak mengikut Yesus. Ketika Yesus sudah dekat gerbang kota, ada orang mati yang sedang diusung keluar. Ia anak tunggal seorang ibu yang sudah janda. Perempuan itu ditemani rombongan orang yang cukup besar dari kota. Ketika Tuhan melihatnya, ia merasa kasihan. Ia berkata kepada ibu itu, Jangan menangis. Ia mendekati usungan itu lalu menyentuhnya. Mereka yang memikul usungan itu berhenti lalu ia berkata kepada orang yang mati itu, Anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Anak itu pun duduk dan dia mulai berbicara. Yesus menyerahkannya kembali kepada ibunya. Semua orang merasa heran dan mereka memuliakan Allah dan berkata, Seorang nabi besar telah datang kepada kita. Lagi mereka mengatakan, Allah telah datang untuk menolong umatnya. Berita tentang Yesus menyebar ke seluruh Judea dan semua negeri di sekitarnya. Yohanes mengajukan pertanyaan. Murid-murid Yohanes menceritakan kepada Yohanes semua kejadian itu. Yohanes memanggil dua orang dari murid-muridnya. Ia mengutus mereka untuk bertanya kepada Tuhan, Apakah engkau yang akan datang itu atau kami harus menunggu orang lain? Ketika mereka datang kepada Yesus, mereka mengatakan, Yohanes pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu atau kami harus menunggu orang lain? Pada waktu itu, Ia banyak menyembuhkan orang dari berbagai penyakit, Pendaritaan, dan roh-roh jahat. Ia juga membuat banyak orang buta melihat kembali. Ia menjawab orang itu, Pergilah dan ceritakan kepada Yohanes yang kamu lihat dan dengar. Orang buta melihat kembali, Orang lumpuh berjalan, Orang kusta disembuhkan, Orang tuli mendengar, Orang mati dibangkitkan, Dan orang miskin mendengar kabar baik. Betapa bahagianya orang yang tidak terganggu karena aku. Ketika utusan Yohanes sudah berangkat, Yesus mulai berbicara kepada orang banyak. Peristiwa apa yang hendak kamu saksikan di padang gurun? Melihat buluh ditiup angin kian kemari? Tidak. Jadi, untuk melihat apa kamu pergi? Orang yang berpakaian halus? Tidak. Orang yang memakai pakaian halus dan hidup dalam kemewahan mereka ada di istana-istana raja. Sesungguhnya, apa yang mau kamu lihat di luar? Seorang nabi? Ya. Dan aku berkata kepadamu, Yohanes lebih daripada seorang nabi. Kitab suci mengatakan tentang Yohanes. Lihatlah, aku mengutus seorang mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu. Aku berkata kepadamu di antara umat manusia yang dilahirkan perempuan tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Namun, orang yang paling tidak penting dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Setelah mendengar Yesus, semua orang termasuk pemungut pajak yang telah dibaptis oleh Yohanes mengakui bahwa Allah adalah benar. Namun, orang farisi dan guru Taurat tidak mau mengikuti kehendak Allah dan mereka tidak dibaptis oleh Yohanes. Yesus mengatakan, Jadi, apa yang dapat kukatakan tentang orang masa kini? Seperti apa mereka itu? Mereka seperti sekelompok anak-anak yang duduk di pasar dan berteriak satu kepada yang lain. Kami bermain suling untuk kamu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Yohanes pembaptis datang. Dia tidak makan dan tidak minum anggur, tetapi kamu mengatakan ia kerasukan roh jahat. Anak manusia datang dan dia makan dan minum dan kamu mengatakan, Lihat, ia pelahap dan pemabuk, sahabat pemungut pajak dan orang berdosa. Dan hikmat dibuktikan kebenarannya oleh semua yang dilakukannya. Simon, orang farisi. Salah seorang farisi mengundang Yesus untuk makan bersama dia. Yesus pergi ke rumahnya lalu makan. Ada seorang perempuan berdosa di kota itu. Ketika ia mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu, ia membeli minyak wangi dalam botol marmer. Perempuan itu berdiri di belakang Yesus. Ia menangis dan mulai membasahi kakinya dengan air matanya. Kemudian, dia mengeringkan kaki Yesus dengan rambutnya. Ia mencium kaki Yesus, lalu menyiram kakinya dengan minyak wangi. Orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, dan dia berkata dalam hati, Jika orang itu seorang nabi, ia tahu siapa perempuan itu dan perempuan yang bagaimana yang menyentuhnya. Ia akan tahu bahwa perempuan itu orang berdosa. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Simon, ada yang mau kukatakan kepadamu. Simon mengatakan, Katakanlah guru. Katanya, Dua orang berutang kepada seorang yang meminjamkan uang. Satu dari mereka berutang 500 keping uang perak, yang lain berutang 50 keping uang perak. Karena mereka tidak dapat membayar kembali, maka ia dengan murah hati menghapuskan utang mereka berdua. Sekarang, siapa di antara mereka yang akan mengasihinya lebih banyak? Simon menjawab, Aku kira dia yang utangnya paling banyak dihapuskan. Yesus berkata kepada Simon, Benar penilaianmu. Kemudian Yesus berbalik kepada perempuan itu. Ia berkata kepada Simon, Engkau melihat perempuan ini. Aku datang ke rumahmu. Engkau tidak memberikan air untuk mencuci kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan mengeringkan kakiku dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak berhenti mencium kakiku. Engkau tidak mengurapi kepalaku dengan minyak, tetapi ia mengurapi kakiku dengan minyak wangi. Itulah sebabnya, ku katakan kepadamu, bahwa dosa-dosanya yang banyak itu sudah diampuni, karena ia menunjukkan banyak kasih. Orang yang membutuhkan sedikit pengampunan, juga sedikit mengasihi. Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu sudah diampuni. Mereka yang makan bersama dia bertanya-tanya dalam hati, siapa dia rupanya sehingga dia dapat mengampuni dosa-dosa. Yesus berkata kepada perempuan itu, karena engkau percaya, engkau telah diselamatkan. Pergilah dengan damai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.